Intro Terkait revisi Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah badan legislasi DPR RI akan memperhitungkan faktor daerah pengolah migas sebagai salah satu variable dalam formulasi penghitungan dana bagi hasil migas atau DBH untuk mewujudkan keadilan bagi daerah penghasil dan pengolah migas Usai audiensi dengan asosiasi daerah penghasil minyak dan gas Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto mengatakan Implementasi Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 kerap menemui masalah seperti masalah transparansi data dan ketidakpastian penghitungan besaran dana bagi hasil antara pusat dan daerah penghasil migas Masalah lain yang kerap ditemui adalah belum dimasukkannya daerah pengolah migas dalam keformulasi penerima dana bagi hasil Kemudian ada juga daerah penghasil itu kan dilihat dari sumur tambang itu dimana Sementara sebetulnya kandungan dari KKN Alam itu bisa saja berada di daerah yang berada di sekitarnya Jadi ini minta supaya diperhitungkan, diperhatikan Sementara itu Wali Kota Bontang Neni Murniani mengatakan pihaknya akan mengawal revisi Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengingat ketidakpastian penghitungan DBH dan fluktuasi harga minyak dan gas dunia dapat memberikan dampak yang signifikan pada perimbangan dan anggaran pemerintah daerah Sumber daya alamnya semakin menipis sementara infrastruktur kita belum setel Ketika dana harga minyak bumi gas batubara ini turun perimbangan kita turun Nanda Oktaviani dan Rituan, TVR Parlemen melaporkan